Hai berikut ini cara untuk yang namanya membuat atau mengambil foto bokeh ataupun blur di iPhone caranya seperti ini kalau di iPhone kalian buka kamera Nah setelah itu kalian lihat dia ada dua mode kalau kita ingin fokus ke suatu objek dan latar belakang yaitu blur pertama seperti ini nah ketika objeknya tidak fokus kalian sentuh saja pada objeknya sampai fokus dan latar belakangnya itu blur nah bisa kalian baru dipoto nanti latar belakang itu kan kelihatan blur kemudian pakai mode portrait yang di sini nah mode portrait ini memang untuk mengambil suatu objek ataupun orang dengan latar yang benar-benar bokeh ataupun blur kita bisa ubah di sini untuk mode studio panggung dan lain-lain jadi kalau bisa coba pada objek orang nanti akan terlihat blurnya di latar belakang jadi hasilnya seperti ini kalau kalian ingin mengedit pilih edit jadi seperti itu cara mengambil fotonya itu saja semoga bermanfaat